Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala Bismillah wa alhamdulillah Allah SWT dan bersolahat kepada Nabi Muhammad SAW Tekallam al Musannif rahimahullah an intigali min sinil kuhulati ila sinil shaykhuha Dan masa itu dimulai dari usia kelima puluh sampai tujuh puluh tahun Sebagai makna yang diriwayatkan dari Ibn al-Jawzi Sebagai makna yang di pelajaran sebelumnya Allah SWT berfirman Allah yang meluarkan kalian dalam kondisi bayi Kemudian dewasa, kemudian menjadi tua Dan ada yang wafat sebelum itu Dan ada yang sampai kepada tua ranta Inilah masa-masa manusia hidup Pada masa ini, 50-70 tahun Manusia mulai melemah Dan segalanya mulai menurun Kekuatannya Cara berfikirnya Bahkan keinginan-keinginannya pada dunia juga mulai melemah Keinginannya untuk makan Keinginannya untuk berhubungan badan Semuanya mulai melemah Mulai saat itu Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda Biasanya umatku itu Dicabut nyawanya oleh Allah SWT Antara 60-70 tahun Dan pada usia tersebut Rasulullah SAW Diwafatkan oleh Allah SWT Iaitu pada usia 63 tahun Menurut pendapat yang sahih Ada yang berkata 60 tahun Ada yang berkata 65 tahun Yang paling benar adalah 63 tahun Sayyidina Uthman ibn Affan Tijawazan Tamanin Bagi khulafat rasyidin Tijawazan Kulau mtufu Fis seti Sayyidina Uthman ibn Affan Beliau usia beliau Melebih 80 tahun Sedangkan Kholifah yang lain Sama dengan Rasulullah 6-3 tahun Sayyidina Abu Bakar Umar Dan juga Sayyidina Ali Wafat pada usia 6-3 tahun Tidak ada yang lebih dari usia tersebut Kecuali Sayyidina Uthman Allah SWT berfirman Bukankah Akulah yang memenjangkan Umurmu Dan telah datang kepadamu Yang memberikan peringatan Yang memberi peringatan Itu adalah Uban dan kelemahan Arti dari ta'mir Artinya diberikan umur panjang Apabila Umurnya melebihi 60 tahun Sedangkan Nazir peringatan adalah Al-Quran Atau itu adalah Uban Yaitu Rambut yang berwarna putih Yang ada di kepala manusia Ini adalah Nazir Sebagian orang Ada yang terbalik Yakni ketika Mulai dia beruban Dia malah Dia nakal Semakin brutal Dalam hadis Rasulullah SAW Bersabda Allah SWT Tidak memberikan lagi Uzur Kepada orang Yang Allah SWT Panjangkan umurnya Sampai 60 tahun Dan sudah diketahui bersama Bahwasanya umat Nabi Muhammad Adalah umat Yang paling pendek Usia-usianya Di umat terdahulu Ada yang usianya Sampai 1000 tahun Bahkan lebih Sebagian umat terdahulu Bahkan mereka Tidak sampai kepada Masa ihtilam Kecuali setelah Usia 80 tahun Baru dikatakan Dia mu ihtilam Sebagian putera dari Nabi Adam Putera puteri Nabi Adam Ada yang wafat Ketika usianya 200 tahun Maka seluruh Makhluk Kasihan kepada dia Betapa kasihan dia Kok masih Anak-anak Sudah wafat Bagaimana kalau dia Mereka itu Melihat umur Umat Nabi Muhammad Diriwayarkan bahwa Nabi Isa Suatu saat Melintasi Satu kuburan Dimana Di kuburan tersebut Ada seorang wanita Yang menangisi Kuburan tersebut Nabi Isa Bertanya Kenapa Siapa yang kau Tangisi Dia jawab Anakku Mati Ketika usianya Masih anak-anak 150 tahun Maka Nabi Isa Berkata Bagaimana Kalau kamu nanti Melihat umurnya Nabi Muhammad Yang usianya Hanya 60 tahun Sekitar 60 tahun Maka wanita itu Berkata Kalau usia saya Hanya 60 tahun Saya hanya Akan beriktikaf Di masjid Tidak keluar dari masjid Tidak bermaksud Kepada Allah Rasulullah Rasulullah Mengadu kepada Allah Mengapa umur Umatnya itu Sangat pendek Maka Ya ini Tidak lebih dari Umurnya Sangat pendek Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan anugerah Kepada Rasulullah Yang berupa Laylatul Qadar Seorang yang Melakukan qiyam Pada Malam Laylatul Qadar Itu Sama Dengan Melakukan Ibadah Sebanyak Atau selama Seribu tahun Yaitu Setara Dengan Delapan puluh Tiga tahun Karnanya Para ulama Berkata Siapa yang Secara Rutin Melakukan Ibadah Pada Dua belas Malam Laylatul Qadar Maka Dia Sama Dengan Orang Yang Beribadah Seribu Tahun Dan Ini Semuanya Barokah Nabi Muhammad Sallallahu Tentunya Pada Usia Ini 50-70 Tahun Biasanya Orang Harusnya Kembali Kepada Allah Dan Harusnya Dia Mulai Memikirkan Akhirat Dan Enggan Memikirkan Urusan Dunia Tidak Mau Lagi Kepada Dunia Sudah Waktu Ini Dinamakan Dengan Waktu Khusyuk Dan Waktu Orang Itu Hati-hati Tapi Sayangnya Di Zaman Kita Sekarang Ini Ketika Sudah Sampai 50 Tahun Dia Masih Main Sepak Bola Dia Itu Masih Lari Lari Kemana Mana Apakah Ini Adalah Kehusyuan Atau Ketenangan Kata Imam Haddad Bahawasanya Ketika Sudah Sampai Umur Ini Seharusnya Orang Orang Itu Ketika Sampai Pada Umur Tersebut Meninggalkan Seluruh Macam Permainan Seluruh Macam Hal Yang Melalaikan Dia Dari Allah Tapi Kata Habib Ya Ini Adalah Di Zaman Imam Haddad Di Zaman Kita Berbeda Di Usia Itu Masih Orang Suka Bermain Suka Kesana Kemari Dan Ini Adalah Salah Satu Hal Yang Berbeda Antara Zaman Dulu Dengan Zaman Dari 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 Karena dalam Rasulullah SAW bersabda Tiga orang yang tidak akan dibicarai oleh Allah Di antaranya adalah orang tua yang masih berzina Zina mustegbah Pastinya zina itu adalah perbuatan yang keji Tapi dari orang yang sudah tua itu sangat-sangat lebih keji lagi Karena termasuk dari orang-orang yang tidak diperhatikan Tidak dibicarai, tidak diperhatikan oleh Allah adalah orang tua yang berzina Begitupun juga pada usia ini biasanya orang itu beruban Memang banyak juga yang sebelum usia 50 tahun sudah beruban Bahkan ketika masih 20 tahun sudah beruban Karena saking banyaknya kegalauan atau pikiran yang dia pikirkan Sebaliknya ada yang sudah sampai 50 tahun tapi masih belum ada ubannya Karena orangnya enjoy saja Sedangkan uban bagi seorang muslim adalah cahaya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang beruban Sedangkan dia sedang beragama Islam Maka ubannya adalah cahaya Yang pertama kali uban adalah Nabi Ibrahim Beliau melihat ada yang putih dari rambutnya Beliau takut dan berkata Ya Allah apa ini? Allah langsung menjawab ini adalah kewibawaan Menjadikan orang semakin berwibawa Ya Allah tambahkanlah saya itu Nabi Ibrahim sayangnya tidak melihat apa yang terjadi pada zaman kita sekarang Banyak orang di zaman kita ini yang ubannya memenuhi kepalanya Dia tidak memiliki kewibawaan itu Dia menyediakan kewibawaan tersebut Kalian melihatnya sendiri Kita bisa melihat sering melihat ada orang bahkan sudah tua masih saja joget dimana-mana Joget dimana-mana di TikTok Padahal dia sudah rentan bahkan rentan untuk terjatuh Ketika joget Padahal dia sudah sangat beruban Dan tidakkah dia malu dengan ubannya Dia juga terkadang masih juga berolahraga Dia sudah beruban tapi masih Demen nonton bola Ketika tim favoritnya mencintai gol Dia langsung histeris Dia sampai loncat histeris ketika kemudian jatuh dan potah tulangnya Padahal pemain-pemain bola tidak memberikan apa-apa kepada kamu Padahal aneh banget kan Sepak bola itu hanya sekedar kulit bundar Semua orang, 22 orang berlari merebut satu bola itu Bahkan banyak sekali uang yang berputar dalam sepak bola Bahkan jutaan miliaran sampai triliunan Apa tujuannya Karena otak mereka isi dengan kulit Ini bukan artinya sepak bola itu haram Tapi tidak ada faidahnya Tapi kalau sudah melewati batasnya Bahkan berkelahi gara-gara sepak bola Mentolak istrinya gara-gara sepak bola Ini memang terjadi betul Istrinya mendukung satu tim Sedangkan suaminya mendukung klub yang lain Istrinya berkata Tim saya akan mengalahkanmu hari ini Suaminya kepanasan dan berkata Kalau klub kamu menang Kamu talak tiga Dan berkata Timku akan mengalahkan timnya kamu Ternyata benar Yang menang adalah klubnya si istri Maka langsung terjadi talak tiga Dengarkan Klubnya si istri bukan miliknya istri Klubnya si suami bukan miliknya suami Mereka duduk di rumahnya Sedangkan pertandingan terjadi di Eropa Atau di mana-mana Padahal mereka tidak ada hubungannya dengan timnya Seperti itulah cara berfikir orang sekarang Ada orang badui Dia datang ke kota Pertama kali dia melihat ada orang main bola Orang badui ini melihat orang-orang berebut bola Berlari ke mana-mana untuk berebut satu bola Dia bertanya Apa yang mereka lakukan Mengapa mereka itu berebut kulit ini Dia berkata Tidak usah lari-lari merebut satu bola ini Saya akan belikan dua belas atau bola untuk satu-satu kalian Kalian ini gila ya Merempur bukan satu bola Saya belikan satu-satu untuk kalian deh Adapun uban itu adalah pengingat Bahwasannya ajal itu Sudah hampir Ini tentunya bagi orang yang punya akal Dan adalah Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah Al-Fatihah Disunahkan untuk menghormat siapapun orang Islam yang sudah beruban sesuai dengan hadis Nabi Muhammad. Termasuk dari mengagungkan Allah adalah mengagungkan orang yang Muslim yang sudah beruban dan mengagungkan orang yang hamil Al-Quran dan juga seorang imam yang adil. Di dalam hadis yang lain. Dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda, bukan termasuk dari golongan kami yang betul-betul. Yang ini orang yang tidak menghormati orang yang tua dan juga tidak mengasih orang yang muda dari kami dan juga tidak beramad. Ma'ruf nahi muhkar di dalam riwayat lain atau tidak menghormati orang yang alih. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tidak ada satupun pemuda yang takzim kepada orang yang lebih tua kepadanya. Kecuali nanti ketika pemuda ini sudah sampai kepada usia tua, pasti akan Allah SWT jadikan orang-orang mengagungkannya. Imam Ghazali berkata dalam hadis ini, artinya ada kabar gembira bagi orang yang menghormati orang lebih tua akan diberikan panjang umur oleh Allah SWT dan pahala yang banyak. Hukum merubah warna uban. Ada orang yang ketika tampak pertama kali umur langsung di semir hitam. Ingin menjadi muda. Kalau kamu membuat hitam rambutmu, apakah kamu bisa menipu malaikat Israel? Malaikat Maut pasti datang ketika sudah sampai ajalmu. Yang lebih aneh lagi, ada orang yang sudah usianya 60, 70, 80 tahun. Rambutnya masih hitam, tapi wajahnya keriput. Jelas-jelas dia itu menyemer. Untuk siapa dia itu menyemer? Bahkan dia tidak bisa berjalan. Bahkan dia itu sudah... Bungkuk. Tapi dia masih berkata, usia saya masih 30, 40 tahun. Bahkan dia tidak bisa mengangkat botol untuk minum. Mengapa seperti ini? Karena ulama' berkata bahwasannya hukum yang benar dalam menghitamkan rambut itu diharamkan. Imam al-Ramli berkata bahwasannya hukum menyemer hitam itu makruh. Amin al-Ramli adalah pada pemerintah kami. Apakah pemerintah itu memang LIKE. Antara Imam Ahmad al-Ramli atau putranya. Continuar mel你的 melihatため him, Kati-K 거야. Taka terkata bahkan dia bahwasannya ketapi hijau dengan一个 señor berkata bahwasannya. Oleh itu, untuk menghubungkan suara. Kalau melihatnya febalah, ayat dia benar. Sejak serba, ayat dia benar. Seperti hukum sy prepogigusannya tentang masalah itu barang, itu hukum diselesa. menurut Imam Ramli pada asalnya menyemer hitam itu makruh kecuali bagi orang yang ingin melamar seseorang perempuan dia itu menyemer hitam agar supaya tampak muda atau begitu pun juga yang wanita disemir rambutnya agar supaya masih tampak gadis dibolehkan menyemer hitam dalam keadaan jihad untuk membuat ketakutan kepada orang-orang kafir Imam Ibn Ruslan berkata mereka para ulama mengharumkan semir hitam kecuali untuk berjihad tapi disunahkan untuk mengubah warna uban yang putih dengan warna kemerah-merahan Rasulullah SAW menyemer janggut beliau dengan warna kemerah-merahan ada sejenis semir namanya Al-Katam ada sejenis semir namanya Al-Katam itu sangat merah sekali bahkan saking merahnya hampir hitam sehingga orang melihatnya dari jauh itu hitam tapi kalau dekat dia itu tampak merahnya dalam hadis dalam hadis Rasulullah SAW bersabda sungguhnya sebaik-baiknya semir yang kalian mengubah warna uban kalian adalah menggunakan Al-Katam kata ini disebutkan Imam Busiri dalam baik beliau kalau saya tahu bahwa saya tidak mampu menghormati uban saya misalnya saya akan ubah warna uban saya dengan warna Katam atau semir Katam kemudian seorang manusia berpindah dari tua kepada tua renta yakni dari umur 70 sampai akhir usianya tapi seorang masih tetap dikatakan syekh atau tua tapi tidak dipanggil dia harim tapi dipanggil dia syekh yakni orang tua bertambah lagi dia itu semakin lemah dan dia sudah diliputi oleh kelemahan dan kekurangan manusia diciptakan dalam keadaan lemah kemudian menjadi kuat kemudian kembali lagi dalam Al-Quran Allah berfirman Allah yang menciptakan kalian dari awal lemah kemudian memberikan kekuatan yaitu ketika masa muda kemudian kembali lagi menjadi tua dan juga menjadi renta ketika dia itu beruban sebagian manusia itu sampai kepada usia arzalil umur arzalil umur ketika orang itu sudah pikun tidak bisa berpikir lagi dia sudah tidak bisa berpikir dengan benar Allah berfirman ada manusia yang dia sampai kepada usia dimana dia sudah pikun tidak kembali tidak tahu apapun inilah keadaan yang mana Rasulullah berlindung dari hal tersebut saya berlindung kepada engkau saya itu sampai kepada arzalil umur Rasulullah juga meminta perlindungan dari Allah dari kesombongan di dalam zabur dijelaskan barang siapa yang sampai kepada usia 70 tahun dia akan merasa sakit padahal tidak ada penyakit tidak ada penyakit segala sesuatu sudah melemah segala sesuatu sudah melemah disabut nyawanya oleh Allah antara 60 sampai 70 tahun mereka bertanya kalau sudah umur 70 tahun Rasulullah bersabda jarang tidak banyak orang yang sampai 70 tahun semoga Allah merahmati orang-orang yang sudah sampai 70 tahun dan juga yang sampai 80 tahun jika sudah sampai usia 70 tahun maka tidak ada lagi dokter yang bisa menyembuhkan penyakitmu kecuali kematian sungguhnya orang sudah sampai 70 tahun dia benar-benar dekat dengan akhirat bukan berarti hanya umur 70 tahun saja yang mudah mati bahkan anak-anak balita pun juga bisa mati kapanpun tapi yang pasti kalau sudah 70 tahun pasti dekat kematiannya bukan berarti orang ketika sudah 70 tahun 80 tahun bukan berarti dia lebih dekat dari kematian daripada bayi yang baru dilahirkan tapi yang membuat panjang umur adalah angan-angan cita-cita pemuda yang sehingga dia itu menjadi panjang umurnya padahal angan-angannya ada yang baik ada yang juga buruk orang yang berarti panjang umur panjang umur panjang umur pasti akan dibuat kusam oleh masa-masanya dan pasti dia akan melemah pendengaran dan penglihatannya ma'an-angannya ma'an bin za'idah berkata kepada al-ma'mun kepada keadaan apa engkau itu sudah sampai ketuannya lemahnya lemahnya saya sampai derajat saya itu bahkan bisa terjatuh tergelincir karena menyentuh kotoran bahkan saya itu bisa diikat dengan satu helai rambut saja bagaimana saat kamu mau tidur mau makan dan minum al-ma'mun berkata kalau saya sedang lapar saya bahkan bisa membuka pakaian saya kalau saya makan saya akan merasa tidak nyaman kalau saya sedang berada bersama orang-orang saya tiba-tiba mengantuk kemudian ketika saya sudah berada di atas ranjang saya tidak bisa tidur bagaimana keadaanmu bersama istrimu ketika saya melihat wanita-wanita yang buruk rupa pasti saya tidak mahu sedangkan wanita yang cantik tidak yang buruk tidak mahu tidak yang cantik tidak tidak mahu kemudian kemudian ma'an berkata tidak tidaklah pantas untuk orang seperti kamu itu untuk bercinta-cintaan sudah sudah kamu itu sudah dikasihani oleh orang-orang dari mana-mana mereka sudah bersimpati kepada kau tentunya sangat baik sekali orang yang diberikan umur panjang dan dia selalu berada dalam ketuaatan sesuai dengan hadis sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya karena Rasulullah bersabda janganlah ada yang menginginkan kematian kenapa begitu karena bisa saja dia orang baik maka tambah umur maka dia akan tambah baik juga kalau dia sebaliknya dia orang yang tidak baik bisa saja dia kemudian jerat dia bertaubat dan juga dia bagus taubatnya maksud umur yang baik adalah umur yang berkah diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh ada orang-orang yang diberikan umur yang barakah oleh Allah meskipun mereka masih muda ada bahkan yang sudah berusia 70 tahun lebih tidak ada barakah dalam umurnya misalnya yang Allah berikan usia pada beliau adalah imam Nawawi beliau wafat pada usia sekitar 40 tahunan lihatlah berapa banyak karangan beliau kemudian bagikanlah karya-karya beliau sesuai dengan usia beliau maka para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya seolah-olah imam Nawawi setiap hari menulis satu buku dari buku buku dia pastinya mustahil manusia itu menulis setiap harinya mulai saat dia pertama kali dilahirkan sampai dia itu wafat ini artinya berapa barakahnya usia imam Nawawi misalnya juga imam suyuti imam suyuti bahkan digelari dengan anaknya kitab kenapa dinamakan anak kitab mereka mengatakan bahwasanya ayah beliau itu suka membaca beliau ingin memiliki satu kitab suatu saat ayah imam suyuti ingin mengambil kitab dan menyuruh istrinya ambilkan kitab itu sedangkan istrinya sedang hamil imam suyuti ketika istrinya mengambil kitab dari rak tiba-tiba bukunya kitab-kitab yang jatuh ke atas beliau kemudian beliau itu dilahirkan lahir gara-gara ibunya dijatuhi kitab maka beliau gelarnya anaknya kitab bahkan beliau sangat banyak sekali karangannya tidak ada satupun ilmu kecuali pasti beliau punya kitab dalam ilmu tersebut saking beliau itu banyaknya kitabnya tidak ada lagi yang menulis sampai beliau itu punya kitab tentang suara-suara burung apa yang terlintas di pikiran beliau beliau tulis menjadi kitab begitu juga imam Abu Bakar bin Syihab yang wafat di India beliau asalnya dari Tarim beliau adalah santrinya di Mawariz suara-suara suara-suara habib Ali mengajarkan beliau tentang Mawariz ketika itu mengantuk kemudian gurunya menenggurnya kok bisa kamu tidur bagaimana kamu akan paham warisan ini pastinya Syihabu Bakar itu tidak tidur kecuali tanggita beliau mengatakan beliau ingin minta maaf kepada gurunya beliau meminta maaf kepada gurunya dengan cara menulis nazoman yang beliau menamakannya dengan dariatun nahid padahal ketika itu usia beliau tidak sampai 20 tahun beliau berkata di akhir nazomannya pastinya alasan atau permohonan maaf dari orang yang usianya masih belum 20 tahun pasti diterima inilah barakah usia ada yang bahkan sampai usia 60-70 sampai 100 tahun tidak ada barakah dalam usianya misalnya yang diberikan barakah adalah Imam Syafi'i usianya beliau 45 tahun saja begitu pun juga Imam Adhus Akbar usianya 54 tahun sehingga Abdullah bin Syekh al-Aidrus usianya hanya 44 tahun banyak sekali para ulama yang wafat dalam usia tersebut tapi sampai sekarang sangat terasa barakah mereka misalnya Imam Ghazali usianya hanya 55 tahun seperti itu selanjutnya Al-Khalifah Salih Umar bin Abdul Aziz wafat sebelum usia 40 tahun umat Nabi Muhammad semuanya pasti ada kebaikan dan barakah akhir dari usia manusia adalah ketika masa Al-Kibar akhir dari masa Al-Kibar adalah ketika manusia sakit dan dia mati seluruh kematian sebelum manusia diciptakan yang beda-bedanya adalah cara dia mati sebab-sebabnya intinya manusia itu tidak boleh terlalu banyak angan-angan Al-Imam Ghazali membuat kita waspada dari banyak angan-angan banyak angan-angan membuat orang itu berada dalam kelalaian seharusnya semua manusia itu tidak banyak angan-angannya dan banyak mengingat kematian banyak orang sebagian orang tidak ingin tidak suka ingat kematian bahkan marah ketika dia diingatkan dengan kematian berkata bicara yang lain saja meng yang baik baik saja kenapa apakah kematian adalah keburukan bahkan sebenarnya kematian adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh hamba yang soleh apakah ketika kamu tidak mengingatnya kematian tidak akan datang atau ketika kamu mengingatnya kematian akan datang banyak orang yang takut kepada kematian padahal kematian tidak membawa ketakutan itu sesuatu yang pasti tapi yang menakutkan adalah yang setelah kematian adalah alam berzakh inilah yang menakutkan kematian sendiri pasti akan mendatangi siapapun betul Al-Quran mengajak kepada tidak banyak berangan-angan dan untuk mengingat kematian Rasulullah bersabda perbanyaklah kalian mengingat apa-apa yang merusak kepada ketenangan Sayyidah Aisyah dikumpulkan bersama para syahid dijawab iya orang yang sehari 24 jam mengingat kematian 20 kali Rasulullah ditanya tentang Aisyah ini orang-orang yang cerdik diantara manusia beliau berkata bersabda orang yang cerdik diantara manusia adalah yang paling banyak ingat kepada kematian dan paling baik mempersiapkan kematian kemudian setelah ini beliau menyebutkan menceritakan beberapa cerita dari banyak ulama yang semuanya menunjukkan kepada agar supaya kita itu tidak banyak angan-angan kita itu memperpendek angan-angan dan selalu memperbanyak ingat kepada kematian dan orang yang selalu atau banyak mengingat kematian itu membuat orang tersebut tidak banyak keinginannya di dunia ini dan tidak banyak angan-angannya dalam kehidupan dia sendiri selain itu setiap manusia haruslah banyak mengharapkan kepada Allah kemudian al-imam menyebutkan tentang apa yang seharusnya dilakukan orang ketika dia sudah sampai nazak ketika hampir wafat kemudian dia itu harus melakukan solatnya karena solat itu tidak digugurkan atas siapapun dia wajib solat semampu dia selama dia masih ingat apa yang dia lakukan sebagaimana dikatakan al-imam ruslan dan tidak boleh meninggalkan solat selama masih dia beratal dan barang siapa yang tidak mampu melakukannya dalam keadaan tertentu dia melakukannya sebisa mungkin orang yang melihat ada orang lain yang sedang nazak seharusnya dia mengingatkannya tentang amal-amal baiknya agar supaya dia tidak takut menghadapi kematian kemudian mengingatkannya tentang luasnya rahmat Allah bahwasanya Allah jauh lebih mengasihi kepadanya daripada kasih sayang keluarganya sendiri ada dua perkara ketakutan dan harapan siapapun dari ketakutan atau harapan yang lebih dari yang lainnya pasti akan membahayakan orang yang ketakutan yang lebih besar dia akan putus asa dari rahmat Allah orang yang lebih banyak harapannya dia akan mengentingkan Allah kecuali ketika saat hampir mati kecuali saat hampir nazak di saat itu harus lebih banyak harapannya kepada Allah daripada takut kepada Allah agar supaya dia mudah berbaik berbaik sangka kepada Allah dan dia sesuai dengan hadis firman Allah dalam hadis kudsi saya tergantung bagaimana sangkaan hambaku ke kut sedangkan dalam madri hanfi mereka mengatakan bahwasannya sebaiknya ketika hampir mati ditakutkan kepada Allah dan harus ditalqin la la ilaha illallah kalau dia mengatakannya diulang lagi agar supaya la ilaha illallah adalah yang terakhir yang dia ucapkan jangan berkata katakanlah la ilaha illallah ingat saja Allah maka dia akan mengingat juga karena kalau ada orang di sampingnya berkata katakanlah illallah maka syaitan akan membisikinya lihatlah orang itu dia ingin kamu cepat mati anak-anak ingin cepat mengambil warisan ini adalah suatu yang bahaya malaikat maut berkata sungguhnya saya itu sangat mengasihi sangat membelas asih kepada setiap orang mu'min dan pasti ketika orang itu akan menghadapi kematian akan banyak fitnah-fitnah yang dia diriwairkan bahwasanya orang yang sedang nazak pasti akan sangat kehausan tidak ada yang lebih kehausan daripada orang yang sedang nazak bahkan ketika dia itu meskipun dia diberi minum dengan air seluruhnya dia tidak akan lepas dari kehausan pada saat itu juga akan datang mengeseponah mendahului dia itu sebenarnya setan datang menyerupai ayah-ayahnya dia datang membawa air yang dingin kemudian setan yang menyerupai orang tuanya itu yang membawa air dia berkata wahai anakku saya juga seperti kamu dan saya menasihati kamu tidak ada agama yang lebih baik daripada agama yahudi maka matilah dalam keadaan yahudi kalau dia percaya kepada tipu daya ini dan dia masuk kepada orang kepada agama yahudi dia tidak akan memberikan minum kalau Allah menguatkan hatinya dan dia berpaling ke arah lainnya kemudian setan berubah dengan wajah ibunya membawa lagi membawa air yang dingin setan yang berupa ibunya ini datang dan berkata wahai anakku saya sudah mati sebelum kamu dan tidak ada agama yang lebih benar daripada kristen maka masuklah kristen disinilah harus orang itu bertahan dalam Islam Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan Al-Qawlus Thabit di kehidupan dia inilah ujian terbesar yang mana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah diselamatkan dari fitnatul mahya di akhir kehidupan dan sebelum kematian fitnah kematian adalah dimana ketika orang ditanyakan dalam kuburan siapakah Tuhanmu sementara dia baru berada di alam lain setan datang dari kejauhan setan berkata saya lah Tuhanmu kemudian Allah memberikan orang mu'min ketabahan kekuatan kemudian kita semua sudah tahu bagaimana kalau ada orang sudah nazak dan sudah akan wafat yakni kita lepaskan bajunya dan kita arahkan ke kiblat bahkan sebelum wafat kita hadapkan dia ke kiblat dan kita hadapkan wajahnya menghadap ke kiblat kemudian 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 dari Anas ini hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya Rasulullah SAW bersabda semua bayi yang lahir sampai dia itu masuk bahasa balik semua perbaik semua kebaikan yang dilakukannya itu dicatat sebagai amal baik untuk kedua orang tuanya tapi semua keburukan amal buruk yang dilakukan oleh anaknya itu tidak dicatat sebagai dosa untuk kedua orang tuanya tapi apabila sudah sampai kepada masa balik mulai malaikat mencatat seluruh amalnya maka Allah SWT memerintahkan kepada dua malaikat untuk menjaganya dan meluruskannya apabila sampai kepada usia 40 tahun Allah SWT menjadikannya jauh terhindar dari tiga perkara kegilaan dan juga penyakit judam dan baros apabila sampai kepada usia 50 tahun maka Allah meringankan hisapnya apabila sampai 60 tahun Allah memberikannya anugerah bertawabat kepada Allah pada apa-apa yang dia inginkan apabila sampai kepada 70 tahun malaikat-malaikat mencintainya ketiga sampai 80 tahun Allah mencatat kebaikan-kebaikannya dan memaafkan dosa-dosanya sampai 90 tahun Allah hapus dosa-dosanya mulai dari awal sampai akhir dan menjadikannya memberi syafaat kepada keluarganya dia dinamakan tawanan Allah di bumi kalau dia sampai kepada usia di mana dia menjadi pikun maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan dia dicatat lagi sedangkan kejahatan yang dulunya dilakukan tidak dicatat lagi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad al-Yamani dalam kitab kemudian beliau menyebutkan tentang permasalahan kematian bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memandikan hambanya sebelum hamba tersebut wafat bagaimana caranya dengan cara memberikan kekuatan kepada hambanya untuk melakukan amal soleh ada seorang di hadramut yang dia itu suka minum khomr orang-orang membencinya karena dia pecandu minuman keras tapi Masya Allah beliau diberikan rezeki khusnul khatima pada saat itu beliau di akhir-akhir hidupnya dia itu sangat membenci khomr dan tidak meminumnya dia meninggalkan khomr kemudian dia itu mandi dan dia melakukan sholat asar di masjid sholat asar di masjid saat dia sujud di sholat di masjid Allah mencabut nyawanya tidak ada satupun orang yang menyangka dia akan diparengi di khatima Ibn Abbas berkata apabila kalian menjumpai orang yang sedang nazak hampir mati maka berikanlah kabar gembira agar supaya dia berbaik sangka kepada Allah jangan takut takuti dia dengan amal amal yang buruk sebelumnya kecuali kalau dia memang banyak sekali kemaksiatannya maka jadikanlah dia takut dalam hadis Rasulullah yang kewafatannya tepat pada akhir Ramadan maka dia akan masuk surga barang siapa yang wafatnya pas pada akhir hari arafah maka dia masuk surga barang siapa yang pas kewafatannya saat dia baru melakukan sedekah dia masuk surga dan pastinya sedekah itu kapanpun dan dimanapun Semoga kita mendapatkan husnul khawatimah. Amin. Dan selalu diberikan kebaikan pada akhir-akhir hidup kita. Amin.